Intro Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara menghubungi customer service dana atau call center dana ya. Nah apabila teman-teman mengalami kendala pada saat bertransaksi di aplikasi dana, teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk menghubungi admin dana. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi dana kita, dan untuk mengajukan keluhan ke admin dana atau customer service dana, terlebih dahulu teman-teman klik pada bagian rewired. Nah disini silakan teman-teman cari transaksi yang bermasalah, itu biasanya kita menghubungi admin dana apabila ada kendala pada saat bertransaksi ya, seperti pada saat kita mengirim uang atau sebagainya. Nah disini saya contohkan, ini transaksi saya pada saat saya mengirim uang, nah jika ini transaksi bermasalah, ini saya contohkan saja ya, tapi ini kan sukses. Nah jika ini bermasalah, tinggal teman-teman klik saja transaksi yang bermasalah. Kemudian selanjutnya teman-teman klik pada bagian detail transaksi, dan silakan teman-teman klik pada ID transaksi, karena admin dana nanti akan mengecek ID transaksi ini ya. Nah silakan di klik pada bagian ID transaksi, maka akan muncul ID transaksinya. Kemudian langkah selanjutnya kita screenshotkan seperti ini. Oke setelah kita screenshotkan transaksi yang bermasalah, tapi pastikan ID transaksinya sudah terbuka seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian saya. Perhatikan ya, kita masuk ke bagian saya, dan kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih pusat bantuan. Perhatikan ya, kita klik pada bagian pusat bantuan. Nah disini teman-teman, kita bisa menghubungi admin dana melalui WhatsApp teman-teman ya. Tinggal klik saja yang chat via WhatsApp, perhatikan ya, klik yang chat via WhatsApp, dan klik WhatsApp. Maka kita akan langsung terhubung dengan admin dana, yaitu dana care. Nah disini tinggal kita sampaikan keluhan kita, dan jika transaksi kita ada yang bermasalah, tinggal dilampirkan saja bukti screenshot yang sudah kita siapkan di awal tadi teman-teman ya. Nah demikian teman-teman penjelasan dari saya tentang cara menghubungi admin dana jika ada kendala pada saat bertransaksi. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!